wuh nyendok gitu ya nyapu langsung masuk ya bang coba bro yoi oke kita liat dibawah guys sebentar bro halo temen main balik lagi sama koko di channel rumah main ya hari ini koko kedatangan tamu spesial bro yudis halo semuanya baik yes thank you hahaha bro tadi udah keliling-keliling kan iya aku liat-liat rumah main indonesia gimana kesan-kesan aduh keren banget ya dulu aku sempet dateng sekali waktu itu masih lagi proses pembangunan ya sekarang udah ada mungkin progress 70-80% ini ya luar biasa sih keren-keren banget terus gimana tangkapannya ikan apa nih yang menarik perhatian bro wuh banyak ya tadi dibawah aku liat koi nya ada yang cakep-cakep banget kalau ini aku suka banget sama scaping nya si ciklit oke kalau ini udah pasti nih ikan discuss terus arwananya tuh juara siap bro by the way di rumah pelihara ikan pelihara? banyak gak begitu banyak tapi ada tapi hobi juga kan ya iya aku dari kecil suka sih tapi gak banyak gimana suka dukanya pelihara ikan nah ini dukanya ya dukanya dulu ya kalau sukanya enak ya sukanya kan bisa dinikmati setiap hari dipandang kadang aku misalkan lagi gak ada kerjaan atau lagi jenuh gitu ya kita tinggal duduk aja liatin ikan kasih makan sekali-sekali juga aku bersihin gitu ya seminggu dua minggu sekali seneng dong dukanya ini bro proses membersihkannya itu lah bro PR ya maintenance PR banget maintenance bener selama ini pegang sendiri berarti? dibantu lah jadi aku sama satu asisten lanjut ke favoritnya bro nih ikan kumpai ini ikan kumpai let's go kita lihat ikan kumpai ini ngeri banget sih tadi aku udah sempet lihat dari pita-pitanya aja udah serem jadi ini kemarin kita juara bro bener-bener nih kita dapet dua trophy yang besar tadi ya best in show kita dapet ini cantik banget ini gimana? kalau bisa sampai sebagus ini tuh dia makannya apa bro? ada mau liat makannya emang jam makan sekarang? gak usah kita kasih makan sama kayak kita makan siang bro bener? bener? mau? oke oh jadi ini makanannya nih? ya makanannya favorit saya ini udang nih saya paling suka makan udang oke udang sama itu ulat apa? ini ulat jerman ulat jerman aku taunya ulat hongkong tapi khusus ini kita full udang ayo ayo oh ini full udang ya jadi cara udah mau coba dulu? coba aku lihat dulu jadi cara ngasih makannya begini ya pakai tangga ke atas kita liatin arah ikannya dulu wooo nyendok begitu dia nyapu langsung masuk ya mau coba bro coba ya dia ngasih makannya dimana? di depan atau di belakang? kita liatin arah kepala ikannya kemana terus? begitu ikannya madep sana baru kita udang masukin oke coba ya nah mana sih lubangnya? ini oh lubangnya cuma ada di sebelah sini ya? oke sorry satu dulu ntar dia mau kesitu dulu ya bisa diajak interaksi juga ternyata ya nah masukin bro udah? ya masukin yuk wuh nyamber makannya berapa sehari? eee untuk makan siang tiga cukup sih tiga buti nih tiga ikan udang nih oke oke udah mengarah ke situ oke sekarang saatnya wuh kalem 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 yang baru saja lepas di depan mulutnya nah kurang lebihnya perawatan makannya dia seperti itu sih sehari tiga saja? oh lebih sih oh bisa lebih? cuma buat makan siang aja oh ini buat snack oke setiap hari makan udang ya karena udang itu kan bagus buat dia punya warna kan dia emang suka tapi iya nah ini ada sisa-sisa kotoran ini bakal bersih lagi ya? bakal bersih lagi kesedot disitu kesedot ke overflow di filter sama filter kita selesai keren 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 bening lagi seperti tadi sebelum kita kasih makan sih keren banget ini ini pantas lah dia juara ya dari postur struktur tubuhnya ya lanjut mau kasih makan lagi bro? yang mana lagi? ini golden crossback albino gila ini kita kasih makan golden crossback albino sama juga ini udang udang ini? iya udang ini udah gak dikupas ya masih ada kulitnya ya jadi si golden crossback ini karena dia kelainan genetik matanya dia agak kabur oke ya jadi dia kita udah bener-bener deketin di kepala oke oke ini udah sekarang nih wuh langsung kesamber ya ini soalnya di tanknya ada stiker hitamnya ya agak ketutupan sedikit tapi dia dari pas banget di depan ya dan dia matanya juga agak rabu iya iya tapi tau dia mungkin kecium aromanya mungkin iya aroma udang aroma udang ini nih tunggu 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 oh dia nungguin nah bentar lagi nih yuk pas nih udah udah kagak ada udangku nyangkut udah jatuh di kaca di dalem gak apa-apa bro enggak ntar bisa kok itu nih mana dia udah pas udah tuh 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 dimakan langsung satu lagi bro satu lagi ini size medium makannya banyak juga ya dia cukup laku sih bro ini kalau buat saya aja kapan ini udang ini enak banget ini enak banget ini kalau digoreng atau di steam enak banget enak emang salah satu favoritnya ya ini ya oke masih lapar kamu sini ya dia udah mau jalan tuh dia jatuh disitu lagi bentar ya uh uh tuh masuk mulut dah memang salah satu kepuasannya kalau meliharaikan pada saat ngasih makan ya ngasih makan ngasih makan lanjut ada lagi ada kita langsung ke ruang masih ada lagi ini mau makan semua ya makan semua ini ruangan teknik di rumah main bro wow ini juara kemarin juga samsaka ikannya bro Antoni ikannya bro Antoni coba bro gua mau liat dari bawah bro lu kasih makan boleh aku mau liat coalnya dia ke atas gitu loh nah aku liat dari bawah sini ya sedangkan dapet nih guys sebentar bro nah saya mau rekam juga ini bagus banget nanti aku tonton-tonton ini ya oke kita kasih liat ini mau makan nih ya ya enggak diliat dia belum liat oh bisa diarahkan ya wuhh langsung masuk satu udang wow oke ini kalem ya kalem dia makannya kalem yang ini makan cantik dia satu lagi wow yang ini kalem ya sangsaka ini ini kalau bro suka main ikan dia mentalnya yang bagus sih bro mentalnya ya itu bisa di interaksi gitu ya sure terus keren banget kita mau kasih makan predator tabur tengah apa random aja random aja oke yoi wow oke kita liat di bawah guys ikannya banyak sekali guys itu makanannya satu persatu di lahap ya ih ini keren banget scenery yang kalian gak akan bisa liat dimana-mana guys wuhh pesta dia bro dia mukbang dia bro mukbang bener oh mangap-mangap semua ya gila kurang pari doang ini ya iya betul sekali buat dasarnya emang sebenernya tempatnya dulu disiapin bener-bener biar proper baru jadi pertama kalau aku liat ya orang melihara hewan terutama ikan ya pertama tempat ya kedua kesiapan konsisten untuk perawat ya waktu dan tenaga itu penting sekali ya iya kalau seperti aku kan lebih sering keluar ya jadi punya asisten gitu ya kan oh oke kalau enggak kan kasihan nanti hewannya iya karena merawat itu lebih susah daripada beli ya bro ya bener makanya kalau sekarang aku lebih suka ini ikan yang makannya butiran jadi bisa maksudnya pelet iya sehingga kalau aku pas asistennya libur sayanya keluar masih bisa makan otomatis kan oh pakai otomatis feeding ya iya itu ikan apa yang kecil-kecil tadi kita masukkan cere ikan cere banyak juga ya tadi ya hampir satu wadah ini penuh ya iya tadi satu wadah ini full mungkin sekitar 1 per 4 kali ya 1 per 4 kilo udah hampir bersih bro udah jadi makan lagi besok besok makan lagi besok kita makanya seminggu itu kasih makan 6 kali 1 hari kuasa iya perlu ya emangnya nah temen main sekian ya ngobrol-ngobrolnya dengan bro thank you terimakasih udah bantuin saya kasih makan nah jangan lupa like share komen dan subscribe channel rumah main ya thank you bye-bye